Indonesia Merdeka! Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kapal berlapuh membawa pesukan Belanda, seorang prajurit yang bernama Matthias Kohan memperkenalkan dirinya kepada Johan de Vries. Sesampainya di Fork, mereka diberi seragam dan sebuah senapan epep tanpa skin. Mereka akan dikirim ke Semarang untuk bergabung dengan Divisi B. Sebelum berangkat, mayor mereka memberikan pidato yang berisi propaganda. Mayor menjelaskan misi mereka adalah merebut Indonesia kembali ke tangan Belanda, setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu mereka, yaitu Amerika. Keesokan harinya, mereka menuju ke Semarang dengan menaiki sebuah trek. Perjalanan mereka sangat menyenangkan karena disugi pemandangan yang begitu indah. Sesampainya di Semarang, mereka akan menempati sebuah kamp yang bernama Macan Liar. Seorang kawan yang berada di kamp lebih dulu memperingatkan mereka agar tidak mempercayai penduduk lokal. Karena sesungguhnya, rakyat Indonesia ingin mengusir tentara Belanda. Kemudian, pemimpin kamp yang bernama Koma dan Mulder dengan tegas menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi oleh pasukannya. Karena esok paginya, Johan dan Matthias akan diberi tugas untuk berpatroli yang dibagi dalam tiga grup berbeda. Karena patroli ini sangat penting untuk memberi keyakinan kepada rakyat lokal bahwa Belanda hadir untuk memberikan perlindungan dan membangun kembali negara Indonesia. Keesokan paginya, para para jurid melaksanakan patroli pertama, hingga mereka bertemu dengan seorang petani. Kemudian, Johan menanyakan keberadaan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Ia juga mengatakan tujuan mereka untuk membantu rakyat Indonesia memberantas penjuang yang mereka anggap teroris. Padahal mereka sendiri adalah teroris penjajah, anjing-anying. Sesampainya di sebuah perkampungan, mereka disambut oleh bapak-bapak. Ia mengatakan jika di desa ini masih aman dan tentram. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka diberi air minum kelapa untuk melepas rasa haus mereka. Kemudian, regu patroli sampai di sebuah perkebunan yang diolah oleh Belanda. Seorang penjaga di sana mengatakan bahwa selama tiga bulan menjaga perkebunan tidak pernah ada kejadian apa-apa. Kemudian, mereka masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya pernah dijadikan markas tentara Jepang. Ternyata, perkebunan ini dulunya bekas milik keluarga bangsawan. Dan tiba-tiba, mereka mendengar suara tembakan. Rupanya, para-para jurid telah menembak seekor monyet. Kemudian, monyet itu mereka panggang sebagai santapan malam mereka. Ah, mantap. Di depan api unggun, mereka menghabiskan malam bersama. Di pagi harinya, Johan terbangun setelah mendengar suara teriakan. Kemudian, bocah itu memberitahu bahwa desanya didatangi kelompok yang dicari oleh tentara Belanda. Mereka pun segera melihat apa yang terjadi. Setibanya di sana, tentara Belanda mendengar dua warga telah dibunuh dengan sadis. Johan pun mulai tersadar jika ia sedang berada di peperangan yang sadis dan brutal. Tapi, saat ini, tentara Belanda tidak bisa mengejar gerombolan pelaku yang sudah kabur bersembunyi ke dalam hutan. Singkat cerita, prajurit Belanda sampai di sebuah pasar. Di sana, Johan membeli makanan sambil memandangi gadis itu. Hingga dirinya melihat seorang warga dihajar oleh sisa-sisa tentara Jepang. Johan yang kasihan, mencoba untuk menghentikan mereka. Bapak itu mengatakan bahwa tentara Jepang ini telah mencuri barangnya. Tak lama kemudian, seorang perwira bernama Raymond Wisterling datang dengan menodongkan pistol kepada perwira Jepang. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Raymond dengan kepercayaan dirinya terus mengancam perwira Jepang itu agar segera pergi. Johan pun terkesima melihat keberanian Raymond yang seorang diri melawan para tentara Jepang. Sehingga, nama Raymond menjadi perbincangan di kalangan prajurit muda. Diketahui, Raymond dijuluki The Turk atau Orang Turki. Ia dibesarkan di Istanbul. Perwira yang cerdas dan ipasien dalam menjalankan tugas. Ia pernah mengikuti pendidikan militer di Angkatan Laut Inggris. Ketika malam tiba, Johan bersama rekan-rekannya sedang menikmati keramahan rakyat peribumi. Dengan minum-minum sambil menyaksikan pertunjukan seni budaya. Suasana malam semakin hangat saat mereka mengunjungi area prostitusui online. Lalu Johan memilih seorang gadis yang bernama Gita untuk diajaknya bersenang-senang. Keesokan harinya, kelompok rego Johan dan Matias berpatroli di area persawahan Kelewang. Johan berusaha menceritahu keberadaan pejuang gerilya Indonesia. Tak terasa, sudah tiga bulan lamanya, tapi mereka tidak menemukan petunjuk lokasi para pejuang Indonesia. Pejuang gerilya Indonesia, bagai hantu menyerang tiba-tiba, kemudian menghilang tanpa jejak. Para jurid Belanda terus berpatroli sambil menikmati indahnya pemandangan alam. Tanpa tersadar, mereka tersesat. Kopral Golem lalu memutuskan semua para juridnya untuk menyeberangi sungai. Namun tiba-tiba... Para pejuang Indonesia menyerang di saat yang tepat. Sambil bersembunyi di balik semak-semak, para para jurid membalas serangan dengan senjata epepnya, menembak segala arah. Akibat tembakan itu, salah satu temannya mengalami pendarahan hebat dan ia harus dikirim ke lobi akhirat. Karena serangan itu membuat mental mereka semakin tertekan. Mereka pun mabuk-mabukan di sebuah bar. Hingga Matthias menghina rata Belanda yang tak bisa apa-apa ketika Najib menculik keluarganya. Tetapi, seorang lelaki yang tidak terima ratunya dihina, kemudian menghajar Matthias dan tawuran pun tak bisa terhindarkan. Kemudian, petugas datang menghentikan mereka. Sementara Johan pergi ke tempat prostitusi lagi untuk melampiaskan nafsunya. Golem dan Johan disedang oleh Komandan Mulder, yang menuduh mereka lalai dalam menjalankan tugas, yang mengakibatkan Wiener tewas diserang pejuang Indonesia. Komandan juga memberitahu jika konflik ini sedang mendapat perhatian khusus dari atasannya di Jakarta. Beberapa hari kemudian, mereka menangkap seorang pria yang diduga pelaku penembakan Wiener. Semua prajurit ingin menghajarnya, namun aksi mereka dihantikan oleh sang komandan. Tak lama kemudian, Raymond datang dan mengetrogasi pejuang itu dengan menyiksanya, agar memberitahu keberadaan kelompoknya yang lain. Meski disiksa sampai menjerit kesakitan, pejuang Indonesia tidak memberikan jawaban. Lalu, dengan lantang menyuarakan, Besok paginya, seorang bapak-bapak mendatangi kem, maksud kedatangannya untuk mencari pertolongan. Kalau putrinya telah dibawa oleh para pemberontak, ia memberitahu persembunyian Laskar Gagak Hitam, yang selama ini meneror pesukan Belanda. Akan tetapi, Komandan Mulder menolak, karena lokasinya yang sangat jauh dan menurutnya ini sebuah jebakan. Mendengar itu, Raymond malah tertarik mencari kelompok gagak hitam, dengan mengajak Johan dan Samuel yaitu orang yang terlibat tawaran tempoh hari. Di malam itu, mereka menembus hutan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di persembunyian pemberontak. Raymond menyuruh Johan dan Samuel berjaga di luar. Dengan keahliannya, Raymond mengendap-ngendap menghabisi satu persatu pemberontak yang sedang berjaga. Hingga akhirnya, mereka sukses menyelamatkan semua Sandra. Setelah misi itu, Johan semakin dekat dengan Raymond, menerima semua pandangan serta idealismenya. Tapi, persahabatan mereka tak bisa mengobati rindu Johan kepada keluarganya, yang ternyata ayah Johan adalah mantan anggota Nazi. Suatu hari, Johan dan Matthias diberi tugas untuk membebaskan pejuang Indonesia, karena hasil kesepakatan dari atasan. Tetapi, Johan sudah terpengaruh dengan idealisme Raymond. Dia malah membunuh pejuang Indonesia itu. Kemudian, Raymond mengajak Johan masuk ke dalam hutan, menemui Laskar Islam untuk membuat kesepakatan, memberi tahu lokasi kelompok yang beri ideologi komunis. Raymond menyatakan negeri ini sedang dalam kekacauan. Setelah kepergian Jepang dan Inggris, telah muncul organisasi yang saling bermusuhan, karena perbedaan ras, etnis, dan agama. Tapi sebenarnya, rakyat Indonesia hanya ingin kedamaian membangun negaranya. Malam itu, Johan diajak oleh Raymond menemani miting rahasia. Karena sebelumnya, seorang calon komandan pasukan khusus sudah disergap dan dibunuh oleh pejuang Indonesia. Karena hal itu, Raymond ditunjuk menjadi pemimpin pasukan khusus. Akan tetapi, Raymond menolaknya, ia mengatakan jika saat ini masih banyak kerusuhan di mana-mana. Dan pihak Belanda harus mengambil langkah pasti untuk meredam pemberontakan, agar Belanda mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Sang Mayor memberi Raymond kebebasan dan kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, Raymond Westerling merekrut beberapa prajurit dari Kem Macan Liar. Raymond melatih pasukannya untuk menjadi prajurit yang tangguh. Singkat cerita, pelatihan pasukan khusus pun telah selesai. Raymond mengajak Yohan dan Samuel menemui seorang pejabat yang memberikan tugas khusus di luar Jawa. Raymond menyuruh Yohan agar bersiap-siap karena mereka akan berangkat esok hari. Sebelum berangkat, pasukan telah bersiap di bibir pantai. Tak lama kemudian, Raymond datang membawa surat perintah membereskan pemberontal di Pulau Sulawesi Selatan. Singkat cerita, mereka telah sampai. Lalu, mereka bergerak menuju desa Leshoi yang diduga tempat persembunyi para pejuang yang mereka anggap teroris. Mereka langsung mengobrak abri ke rumah lalu mengumpulkan semua warga di tanah lapang. Kemudian, datanglah Raymond dengan membawa 15 nama yang dituduh sebagai teroris. Kemudian, Raymond menyuruh warga maju ke depan jika dipanggil namanya. Setelah Raymond menghabisi semua pejuang Indonesia, Yohan dengan raut wajah kebingungan mengubur mayat-mayat menjadi satu liang lahat. Setelah kejadian itu, membuat pikirannya tidak tenang. Kemudian, ia menemui Raymond untuk mengetahui alasan mengapa membantai rakyat tanpa melakukan interogasi. Raymond kemudian menjelaskan bahwa dirinya memiliki daftar nama yang terjamin kebenarannya. Jika ia salah tembak, pihak Belanda akan tetap membenarkan tindakannya karena memberantas pemberontakan adalah misi ini. Setiap hari, pasukan Belanda menyusuri desa-desa membantai warga atas nama pemberantas teroris. Raymond juga menyuruh Yohan dan Matthias menembak warga. Sesampainya di gereja tua, Yohan mengingat dosanya membunuh orang yang tidak bersalah. Tangisan darah sudah menjadi pemandangan Yohan setiap hari. Ketika Raymond memanggil warga yang bernama Nomang, ia mengaku dirinya telah dijebak temannya dan mengatakan kalau dirinya tidak pernah ikut dalam perjuangan. Tetapi, Raymond yang tidak terima alasan itu langsung menodongkan pistol epepnya. Saat akan menembak, Yohan menghalanginya. Raymond menyuruh Yohan agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Raymond menganggap Yohan pengkhianat karena menghambat misi ini setelah diberi kesempatan membela negara. Raymond juga membuka ayah Yohan dengan mengatakan kalau ayah Yohan ternyata anggota naji di Belanda. Raymond melapaskan Yohan agar pergi menuju pantai untuk berlindung di kapal Belanda. Tapi akan dikejar oleh tiga prajurit yang akan membunuhnya. Yohan segera kabur menembus hutan. Ketika Yohan sedang beristirahat, ia melihat prajurit yang memburunya. Bukannya kabur, Yohan malah berencana menghabisi mereka semua. Berkat kemampuannya menjadi pasukan khusus, Yohan berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Dari balik kegelapan, Yohan menodongkan pistolnya di kepala Matthias. Yohan meminta seragam Matthias agar bisa masuk ke dalam kapal. Ketika Yohan berjalan menuju kapal, dia dikagetkan dengan datangnya Raymond. Ternyata, semua ini adalah jebakan dari Raymond. Kini Yohan yang sudah tak peduli lagi dengan nyawanya, dan tiba-tiba... Raymond menembaknya, namun tembakannya tak patal, karena hanya seperti loka biasa. Dan kemudian, film beralih ke masa depan, di mana masa perang dunia telah berakhir. Yohan kini sudah kembali ke Belanda mengunjungi ibunya. Sang ibu menyuruhnya agar mencari pekerjaan baru. Akhirnya, Yohan mendapatkan pekerjaan menjadi buruk pabrik. Di saat libur, Yohan menyempatkan diri menjenguk ayahnya yang sedang dipenjara. Sang ayah menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan pengkhianat negara. Yohan memberitahu jika ibunya telah meninggal dunia. Kini Yohan semakin depresi, menjalani hidup tanpa arah dan tujuan. Kemudian, ia mencari teman-temannya ketika menjadi tentara. Sampai di sebuah gedong teater, di sana Yohan menyaksikan Raymond sedang melakukan aksi panggung. Yohan lalu menemui Raymond setelah pertunjukan selesai. Melihat kedatangan Yohan membuat Raymond tergejut. Yohan memberikan tembakan membalas apa yang telah dilakukan Raymond di masa lalu. Kemudian, Yohan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.